Tiga bulan merangkai tali asmara, drummer Iqmal Tobing akhirnya memberanikan diri melamar kekasihnya Sasti Nirmala. Pada tanggal 5 Agustus 2018 kemarin yang digelar di sebuah restoran di kawasan Jakarta. Dengan memberikan sejumlah hantaran dan cincin tunangan sebagai pengikat, Iqmal berharap impiannya untuk memperistri Sasti berjalan lancar hingga hari pernikahannya nanti. Ya Alhamdulillah, panjat puji syukur Allah SWT. Gua disini telah prosesi pertunangan gua sama Sasti, Alhamdulillah berjalan lancar, ya semua sukses Alhamdulillah. Hubungan asmara yang dijalani Iqmal dan Sasti memang seolah ditutup begitu rapat, hingga para publik pun tidak banyak yang mengetahui. Meski begitu, keduanya pun kemarin sedikit menceritakan awal mula keduanya bertemu. Ya memang kan udah kenal dari 2009, terus balik lagi ketemu itu baru bulan April ya. Bulan April pas dia mambung, terus dia dateng ya kalau bisa gitu doang kan ngobrol-ngobrol, terus dateng lah dia saat dia main. Cuman memang, atau sih emang yang namanya jodoh kan kita gak tau ya, terus pas dia main memang aku udah memang sudah ngucap, oh ya ini calon imam gue gitu. Itu sih yang aku ucap gak tau dari mana, tiba-tiba itu aja. Dan itu dari situ masih teselang dua bulanan ya, dua bulanan dia baru akhirnya tiba-tiba dateng ke rumah. Ya pokoknya kita di tahun ini, di tahun ini ya. Ya Alhamdulillah akhirnya Iqmal, Mas Sasti udah bertunangan. Ya lega lah anak pertama dari aku. Alhamdulillah dapet jodoh juga cocok lah, Alhamdulillah seneng banget. Selamat buat Iqmal, juga buat Sasti, semoga kalian diberikan kelancaran sampai nanti di acara pernikahannya. Buat Iqmal dan Sasti semoga sampai ke tujuan, lancar-lancar aja terus semoga bahagia sampai ke depan.